Menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, meminta maaf melalui Twitternya karena sang putra kedua, panembahan Al Nahyan Nasution, hanya memakai singlet untuk sejumlah acara pernikahan Kaesang dan Erina. Pasalnya Al Nahyan tak mau memakai pakaian tradisional seperti halnya yang dilakukan sang kakak sedah mirah maupun sepupunya Jan Etes. Saat siraman, bocah laki-laki berusia 2,5 tahun itu terlihat memakai kaos singlet dan kolor berwarna merah muda. Lalu di acara akad nikah Kaesang dan Erina, Al Nahyan memakai setelan baju biasa. Kini di acara ngunduh mantu, Al Nahyan juga terlihat hanya memakai singlet. Cucu keempat Presiden Jokowi kembali tampil berbeda di acara pernikahan Kaesang dan Erina. Ia tidak mau memakai seragam beskap dan hanya menggunakan celana di bawah lutut dan kemeja biasa. Jokowi sempat membujuk agar cucunya itu memakai beskap. Bocah yang biasa dipanggil abang Al Nahyan ini malah merajuk dan menggelengkan kepala. Alhasil Jokowi pun harus mengalah dan menuruti keinginan cucu keempatnya ini agar tidak terlambat menuju lokasi akad nikah. Diketahui, Kaesang Pangarap dan Erina Gudono tampil mengenakan pakaian adat pada Minggu 11 Desember. Pakaian adat tersebut dikenal dengan istilah basahan solo putri. Erina Gudono tampak anggun mengenakan kemben yang terbuat dari jarik hasolo tersebut. Erina Gudono juga mengenakan paes serta cunduk mentul hasolo sebagai aksesoris di kepalanya. Sementara, Kaesang Pangarap tampil setengah terbuka mengenakan jarik basahan warna senada dengan istrinya. Kaesang Pangarap tampak gagah mengenakan busana basahan adat solo itu. Selain itu, para keluarga indi tampak mengenakan pakaian warna senada biru donkar. Keluarga Presiden Jokowi Dodo dengan keluarga Almarhum Muhammad Gudono kompak mengiringi langkah Erina Gudono dan Kaesang Pangarap. Diketahui acara ngunduh mantu pernikahan Kaesang Pangarap dan Erina Gudono digelar di Loji Gandrung. Namun sebelum diusung ke pura manggun negara, pasangan pengantin ini mengawali langkahnya dari Loji Gandrung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!